Alhamdulillah secara teknis saya lebih yakin menghadapi via-via abang-abang dan juga supplier dan juga via ketika dan yang lainnya. Mama bersyukur, Papa aja Mama di sini. Mama bahagia sekali. Mama bersyukur. Kekayaan yang paling Mama harapkan itu adalah kita bisa berubah. Takwa, Papa. Amin. Masyarakat Tanpa Riba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Riono dari Sidoarjo, bidang usaha di kontraktor. Saya tahu PBTR setelah saya mengikuti TBE di Gersik. Perbedaan sebelum dan sesudah ikut PBTR, Alhamdulillah secara teknis saya lebih yakin menghadapi via-via abang-abang dan juga supplier dan juga via ketika dan yang lainnya. Apalagi sebelumnya di hari pertama kita dimantapkan dengan recas untuk TBE lagi. Juga kita mendapatkan ilmu-ilmu syariah yang insya Allah secara fikir kita menjadi tahu mana yang haram dan mana yang halal. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang di fikir yang diajarkan Rasulullah setelah PBTR ini. Untuk Unlogic, banyak peluang-peluang yang insya Allah ini terbuka yang sebelumnya bisnis saya banyak bersentuhan dengan hal-hal yang katakanlah riba dan yang lain-lain. Saya akan mencoba untuk membuka usaha yang akan mengurangi ini persoalan-persoalan yang riba atau yang lain-lainnya. Mengenai biaya yang dikeluarkan, saya rasa setelah saya mengikuti materi-materi dan manfaat ke depan, biaya ini sangat murah, sangat ringan jika dibandingkan dengan jumlah-jumlah yang nanti bisa dikalkulasi secara bisnis, katakanlah hutang dengan kita mengajukan BDO dan lain-lain. Saran bagi pengusaha, saya harapkan pengusaha terutama rekan-rekan saya, mari kita ikuti program-program TBE, PBTR atau seminar-seminar yang diadakan oleh MTR. Semoga teman-teman segera bisa berhijrah, semoga teman-teman sesama bisa dibukakan pintu hidayah oleh Allah SWT. Semoga lah. Demikian, mungkin Mama tambahkan. Mama bersyukur, Papa aja Mama di sini. Mama bahagia sekali. Mama bersyukur. Kekayaan yang paling Mama harapkan itu adalah kita bisa berubah, takwa, Pak. Amin. Amin. Itu aja sih dari Mama. Ya, saya berpesan untuk teman-teman sekali lagi, baik itu yang di dunia konstruksi atau pelaku-pelaku bisnis usaha konstruksi, marilah kita mengikuti PBTR. Dengan mengikuti PBTR ataupun TBE ataupun program-program yang lainnya, saya harapkan teman-teman mengetahui, dengan pembelajaran ini bisa membawa manfaat, dan akhirnya membukakan pintu hidayah bagi teman-teman dan bisa merubah bagaimana mindset dunia konstruksi yang saat ini tidak bagus ya, dalam tanda kutip, menjadi dunia konstruksi yang bisa bebas seriba ataupun bebas perkara-perkara kecurangan yang lainnya. Pelaku usaha bisnis konstruksi, baik itu dari kontraktor, konsultan, maupun dari pemangku-pemangku kebijakan. Demikian saya sampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi rekan-rekan dan juga sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia. Pada akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!